Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku di kurs tentang kegiatan ekonomi Kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang ke-8 dan ini adalah lesson terakhir untuk kurs ini Dan di lesson ke-8 ini aku akan ngebahas tentang kegiatan distribusi Jadi setelah aku ngebahas tentang 2 kegiatan ekonomi di lesson-lesson sebelumnya Yaitu tentang kegiatan konsumsi dan juga kegiatan produksi Jadi kali ini bakalan aku jelasin tentang kegiatan distribusi Oke, jadi buat kalian yang mau tau distribusi itu apa dan kayak gimana Langsung aja ditonton di video lesson ini sampai selesai Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya Oke, kegiatan distribusi Apa sih kegiatan distribusi itu? Ada yang tau nggak? Oke, jadi sebagai salah satu komponen dari kegiatan ekonomi Kegiatan distribusi ini juga punya peran yang cukup penting Karena tanpa adanya kegiatan distribusi yang baik Kegiatan ekonomi ini bakalan, gimana ya, nggak akan bisa maksimal kali ya Nggak akan bisa optimal Karena disini peran kegiatan distribusi itu adalah untuk menyeluruhkan barang atau jasa Dari produsen ke tangan konsumen Kebayang nggak sih kalau misalkan nggak ada distributor Nggak ada kegiatan distribusi Jadi dari produsen langsung ke konsumen Kebayang nggak sih nyampe-nya berapa lama Misalkan itu adanya di Jakarta Kemudian ini ada di Bandung Kebayang nggak sih nyampe-nya berapa lama Kalau si konsumen itu yang harus nyamperin sendiri ke produsennya Jadi untuk beli apa-apa harus nyampe-nya sendiri ke produsennya Itu pasti bakalan ribet banget gitu Nah makanya peran distribusi disini sangat penting dalam kegiatan ekonomi Karena fungsi kegiatan distribusi disini Yang pertama bisa menyalurkan barang dari produsen ke konsumen Karena kalau misalkan kebayang Kayak tadi yang aku contohin Misalkan dari Jakarta ke Bandung Itu si konsumen harus beli langsung Misalkan tanpa adanya distribusi Butor kan dia harus beli langsung Langsung harus beli langsung Dan itu pasti nggak efisien Bener nggak? Nah maka dari itu distribusi ini penting sekali dalam kegiatan ekonomi Selanjutnya distribusi juga memiliki fungsi Untuk memperlancar arus penyaluran barang Karena kalau misalkan nggak ada distribusi Berarti sistemnya manual kayak tadi Misalkan dari produsen ke konsumen Nah itu bakalan ribet gitu Karena kebayang dong kebutuhan itu siap harinya berapa Banyak banget Dan kemudian produksinya itu Misalkan orang itu harus beli dari konsumen ke produsen itu Memakan waktu yang lama Nah dengan kegiatan produksi yang lambat Sorry dengan kegiatan distribusi yang nggak ada Itu arus penyaluran barang itu bakalan nggak lancar Jadi bisa jadi si produsennya itu Udah banyak ngeproduksi barang Tapi konsumennya nggak ada yang ambil Itu bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan Kayak gitu Makanya kegiatan distribusi di sini penting dalam kegiatan ekonomi Nah selanjutnya aku bakalan bahas tentang saluran distribusi Nah dalam kegiatan distribusi ini ada beberapa saluran-salurannya Dan apa sih yang dimaksud dengan saluran distribusi? Saluran distribusi ini adalah cara-cara dari pendistribusian barang Dari produsen ke konsumen Oke kita coba bahas satu-satu Dari mulai saluran distribusi yang langsung Nah saluran distribusi langsung ini kurang lebih Kalau misalkan kita gambarin gambarnya kayak gini Jadi saluran distribusi langsung itu adalah Proses yang langsung dari produsen ke konsumen Bener-bener langsung tanpa ada perantara distribusi di sini Bisa jadi karena emang deket jaraknya Dan bisa jadi karena emang gak butuh produsen Eh sorry gak butuh distributor Contohnya misalkan nelayan yang langsung menjual ikannya ke konsumen Jadi nelayan di situ kan sebagai produsen Menjual langsung ke konsumen Nah nelayan di sini adalah Produsen yang langsung menjual dengan cara saluran distribusi langsung ke konsumennya Jadi itu saluran distribusi langsung Nah selanjutnya ada yang kedua itu saluran distribusi semi langsung Nah kalau ini gak langsung juga Melainkan ada perantara di sini Yang melakukan proses distribusi Nah contohnya kayak gimana Contohnya misalkan dari sini dari produsen itu kan ke perantara Terus disampaikan dari perantara ke konsumen Contohnya kalau contoh nelayan tadi Di situ produsen sebagai nelayannya itu Jual ke pengapul Di sini ke pengapul Terus pengapul itu jual lagi ke konsumen Dalam bentuk dia misalkan di pasar jualannya Nah itu adalah saluran distribusi semi langsung Yang kayak gitu Jadi ada perantarannya dulu Ada pengapul misalkan baru dijual ke konsumen sama si pengapul tersebut Dan ini biasanya umum dan sering juga bisa ditemuin di Contoh-contohnya yang kayak gitu ya Misalkan industri tani Misalkan atau juga biasanya pangan yang kayak gini tuh Jadi misalkan petani nih Petani coklat Dia panen coklat Di sini memproduksi Kemudian dijual ke pengapulnya perantara Dan kemudian dijual lagi ke konsumen sama pengapul tersebut Itu saluran distribusi semi langsung Dan kalau yang terakhir ini ada saluran distribusi tidak langsung Nah kalau saluran distribusi tidak langsung Ini alurnya lebih panjang Karena di sini ada dari produsen Jual ke pedagang besar Dan jual ke pengecer Eceran Terus dijual ke konsumen Produsen di sini ngejual ke retailer Retailer di sini Posisinya Dan kemudian pedagang besar ini Ngejual lagi ke pedagang-pedagang yang lebih kecil Atau pengecer Nah baru dari pengecer dijual ke konsumen Biasanya ini terjadi di pedagang makanan atau minuman Misalkan Dari pabriknya Misalkan pedagang makanan Itu kan produsen makanan Produsen snack Misalkan Produsen snack di sini Kemudian dia jual ke pedagang besar Ke retailer Nah dari pedagang besar ini Dia jual lagi ke pengecer Dan akhirnya kita bisa temuin snack-snack itu di warung-warung kecil Di toko-toko kecil Itu karena udah melalui proses yang panjang kayak gini Jadi gak mungkin Si konsumen beli ke pabriknya langsung Nah makanya butuh proses kayak gini Jadi beda barang yang diproduksi Itu beda bisa menyebabkan perbedaan pula saluran distribusinya Kalau kayak gini kan emang Misalkan yang tadi nelayan langsung ke konsumen Bisa jadi karena emang dekat Dan bisa jadi karena emang itu barangnya Yaudah gitu Gak perlu harus ada proses Sedangkan kalau misalkan kayak gini Ini kan beda ya Harus diproduksi lama Terus kemudian dikasihin ke retailer Ke pengecer dan ke konsumen Jadi gak mungkin Itu alur yang ini tuh gak memungkinkan Konsumen langsung ke produsen Karena kalau konsumen langsung ke produsen Mereka harus beli dalam jumlah yang banyak Harus dalam beli jumlah yang besar Kayak gitu Sedangkan kalau beli di pengecer Kita bisa satuan belinya Nah oke Jadi itu dia beberapa saluran distribusi Dalam proses distribusi Cara-cara penyaluran barang Ada tiga Saluran distribusi langsung Semilangsung dan tidak langsung Oke mungkin segitu dulu aja Yang bisa aku jelasin di lesson ini Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami Dan jangan lupa untuk like terus Share dan komen juga di Youtube channel dari Anakademy Indonesia Sampai jumpa di video-video aku berikutnya See you next time And goodbye